Hai semua melanjutkan cerita setelah Transformation jangan lupa subscribe gementar awan dan kabut melayang di kinyu Immortal Mansion seperti biasa saat ini kinyu dan dua saudara laki-lakinya sedang berkumpul di Taman Timur dia ada di satu sisi dan berbicara tentang dari mana dia mendapatkan kinyu Immortal Mansion ini dan tentang beberapa karakteristik mansion kakak laki-laki ini ini adalah rumah abadi yang kau peroleh mata Hovi muncul dari kepalanya dia melihat kinyu Immortal Mansion yang sangat canggih dengan wajah penuh ketidakpercayaan di sampingnya Xiao Hei juga memiliki ekspresi yang sangat tercengang ya ampun kakak siapa yang mengira bahwa sembilan pedang Immortal Mansion akan memiliki begitu banyak harta jika saya mengetahui ini sebelumnya saya akan pergi dan menjarahnya Hovi terlihat agak kecewek tapi Hei masih terlihat muram jelas dia tidak terlalu peduli tentang apa yang dikatakan Hovi Hei melihat ke arah kinyu dan berkata kakak bisakah kamu memberitahu kami sedikit tentang apa yang kamu temui di Nine Sword Immortal Mansion Hovi segera melihat kinyu juga baiklah kalau begitu aku akan memberitahumu dengan hati-hati hari itu kinyu membutuhkan hampir satu jam untuk memberikan laporan menyeluruh tentang apa yang dia temui di sembilan pedang Immortal Mansion dan bagaimana para ahli lainnya tertarik dan bertarung satu sama lain alami yang kakak laki-laki bahkan ketika sembilan pedang Immortal Mansion memiliki begitu banyak harta yang rem pasti memiliki lebih banyak barang Anda punya petanya bukan mari kita bertiga bergabung dan pergi menjarahnya bersama-sama dan mengembalikan semuanya bagaimana menurut Anda Hovi berkata dengan semangat Hei yu bagaimanapun berkata dengan dingin pergi mencari kematianmu apa katamu Hovi marah sekaligus monyet apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan kakak bahkan Nine Sword Immortal Mansion sangat berbahaya alami yang 10 ribu kali lebih berharga daripada rumah abadi sembilan pedang sehingga pasti jauh lebih berbahaya juga ditambah kak sudah mengatakan bahwa kekuatan syuksianis tahap daceng adalah persyaratan minimum untuk pergi ke alami yang hiu berkata dengan suara sedingin as Hovi berkata dengan percaya diri burung berbulu campuran sekarang kita sudah berada di tahap akhir duji jadi kita bahkan bisa menangani syuksianis tahap daceng dengan mudah bukan kami bisa tapi itu hanya persyaratan minimum untuk memasuki alami yang saya benar-benar tidak berpikir pendatang yang hampir tidak memenuhi persyaratan minimum akan bisa mendapatkan banyak harta mereka akan beruntung jika mereka bisa melindungi nyawa kecil mereka ini selalu mengkritik Hovi sangat marah sampai dia tidak bisa berkata-kata kinyu berkata sambil tersenyum baiklah baiklah apa yang dikatakan syauhe sangat masuk akal saya juga memikirkannya dengan hati-hati pesan yang ditinggalkan kaisar abadi ini yang untuk ku dicincin penguasa api hitam mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki setidaknya kekuatan syuksianis tingkat daceng yang dapat masuk ke alami yang tapi itu hanyalah ujian masuk untuk alami yang kemungkinan besar ada lebih banyak tes yang bahkan lebih berbahaya di dalam alami yang saya khawatir kekuatan syuksianis tahap daceng masih belum mencukupi selain itu saya pikir tidak mungkin tempat persembunyian kaisar super abadi untuk tidak memiliki mantra pembatas yang sangat kuat jadi lebih baik kita pergi bersama dengan beberapa ahli ketika kesengsaraan kedua belas itu kehilangan yang abadi dan setan yang lepas bergegas kedepan kami hanya akan mengikuti mereka jika kita bisa mendapatkan harta apapun itu akan bagus tapi jika kita tidak bisa itu juga tidak akan menjadi masalah lagi pula sekarang kita masih kekurangan tenaga jadi sebenarnya sudah luar biasa kita punya kinyu imoto mansion dia mengenal dirinya sendiri dengan sangat baik bagaimanapun juga dia bahkan belum mencapai tingkat keabadian standar dan iblis standar di dunia abadi umumnya hanya ahli dari tahap abadi mistik yang dapat memiliki rumah mewah abadi seperti kinyu imoto mansion bahkan jika mereka tidak dapat dibandingkan dengan immortal emperor nih yang mereka setidaknya adalah level satu mistik abadi hopefully merenung sejenak lalu mengangguk apa yang kamu katakan masuk akal kakak alami yang itu pasti sangat berbahaya biarkan praktisi yang lepas dari kesengsaraan kedua belas itu bergegas kedepan haha kita akan memanfaatkan mereka di belakang dia tertawa aneh Vivi Xiaohi di masa lalu pamanlan membawamu ke tempat misterius untuk menjalani pelatihan khusus sudah beberapa tahun sejak itu tetapi anda berdua bahkan telah melewati kesengsaraan surga sembilan dari sembilan katakan padaku tempat misterius apa yang bisa begitu tangguh sekarang kinyu selalu sangat ingin tahu tentang ini awalnya mereka hanya pada tahap awal Dongsu tetapi sekarang mereka telah melampaui tahap kongming dan bahkan telah melewati di kesengsaraan surga sembilan dari sembilan untuk mencapai tahap akhir duji seorang susenis normal akan membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk mencapai itu tetapi mereka hanya membutuhkan sekitar dua tahun kekuatan mereka dapat ditingkatkan dengan cepat tetapi bagaimana tingkat jiwa mereka dapat ditingkatkan begitu cepat juga baik hofi dan heyu mengerutkan kening kakak sebenarnya kita juga tidak tahu di mana tempat itu hei berkata melihat ekspresi hofi dan heyu kinyu tahu bahwa dua saudara laki-lakinya benar-benar tidak tahu di mana tempat itu saat itu pamanlan membawa kami pergi bersamanya secara langsung menggunakan teleportasi setelah teleportasi kami tiba di tempat misterius yang belum pernah kami dengar energi suci di tempat itu bahkan 100 kali lebih tebal dari energi suci di luar kami berlatih disana selama lebih dari 100 tahun dan mencapai tahap pertengahan duji pamanlan kemudian membawa kami meninggalkan tempat itu dan menempatkan kami di sebuah pulau kecil di dalam wilayah menara setelar sehingga kami bisa menunggu kesengsaraan kami setelah kesengsaraan kami langsung pergi dari pulau kecil itu untuk mencari anda hofi berkata dengan hati-hati lebih dari 100 tahun kinyu tidak percaya saat aku pergi ke rumah abadi sembilan pedang kau juga pergi dengan pamanlan hanya dalam waktu singkat sejak itu hanya sekitar dua tahun hofi dan heyu saling memandang mata mereka penuh dengan frustrasi kami juga tidak tahu kami juga meragukan hal itu di benak kami tapi kami belum pernah melihat pamanlan lagi sejak meninggalkan tempat misterius itu dan pamanlan sepertinya juga menghilang ke udara tipis kami menunggu penderitaan kami di pulau kecil itu setelah melewati kesengsaraan surga sembilan dari sembilan kami segera pergi mencari Anda mendengarkan apa yang hofi dan heyu katakan padanya kinyu menjadi ragu dalam hati ada tempat misterius dimana kepadatan energi suci 100 kali lebih tinggi dari biasanya dan terlebih lagi orang lain dapat berlatih disana selama lebih dari 100 tahun sementara hanya satu tahun dua dari waktunya berlalu pada akhirnya kinyu hofi dan heyu tidak tahu dimana tempat misterius itu mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa tempat aja ini berbeda dengan dunia luar dan kepadatan energi suci juga berbeda mungkin itu adalah tempat rahasia yang khusus binatang suci tunggangan haha kakak jadi kamu tidak bisa menaklukkan mereka Oh biarkan aku mencoba setelah mendengarkan berbicara tentang binatang suci dan kerah binatang suci melawan hofi pergi dan menjinakan tiga singa es ekstrim itu tidak apa-apa biarkan saya melihat kalian anda berdua dengan pikiran kinyu memindahkan tiga singa es ekstrim langsung dari halaman rumah mereka di depan tiga bersaudara setelah melihat tiga singa es ekstrim hofi dan heyu tidak bisa menahan senyum sudah berapa lama kamu berlatih hiu bertanya dengan acu tak acu si simsibing dan si san segera merasakan sedikit dominasi di tubuh heyu dan hofi itu adalah udara dominasi yang dimiliki oleh binatang-binatang dewa superior binatang buah saat angkuh mereka angkuh terhadap binatang ilahi yang lebih rendah tetapi secara bawaan takut pada yang lebih tinggi lebih dari 30 ribu tahun jawab siksin pertama kinyu sedikit terkejut tak disangka mereka butuh waktu lama untuk berlatih ke panggung gaceng singa es ekstrim teknik latihanmu seharusnya yang paling umum dan paling dasarkan pantas saja anda begitu lamban dalam berlatih meski memiliki beberapa harta alam debu anda hofi berkata dengan sikap yang sama sekali tidak peduli itu benar singa es ekstrim adalah binatang dewa kelas menengah jadi kamu tidak memiliki ingatan turun-temurun mata tiga singa es ekstrim bersinar mereka tahu betul bahwa the fine bis kelas tinggi dan monster super define semuanya memiliki ingatan turun-temurun yang dapat berisi teknik dan keterampilan rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dianggap sebagai harta karun yang sangat besar ini juga merupakan alasan mengapa binatang dewa kelas tinggi dan binatang dewa super jauh lebih unggul dari binatang dewa kelas menengah dan kelas rendah aku dan monyet adalah binatang dewa dengan kelas yang lebih tinggi darimu Anda seharusnya bisa merasakan ini juga saya akan memberitahu Anda satu hal jika Anda menjadi binatang suci dan tunggangan kami saya dan monyet dapat mengajari Anda teknik latihan yang hebat jika tidak maka Anda bisa membayangkan nasib Anda dengan mudah I berkata dengan suara sedingin es Haufi juga melihat ketiga singa es ekstrim berkata sambil menghela nafas itu terlalu nyaman untuk tiga singa es ekstrim ini kami bersedia mengalah tiga si bersaudara berkata dengan tergesa-gesa binatang ilai secara ketat dibagi menjadi beberapa kelas mereka juga dapat merasakan bahwa Haufi dan hei benar-benar lebih unggul dari mereka dalam hal kelas jadi secara alami mereka tidak memiliki keluhan dan menjadi tunggangan mereka selain itu mereka bahkan dapat diberikan teknik rahasia oleh keduanya nanti kenangan turun-temurun seekor binatang ilahi seperti harta karun yang besar mereka memiliki sejumlah besar teknik rahasia yang mengejutkan termasuk tidak hanya teknik klan binatang ilahi ini tetapi juga cukup banyak teknik lainnya teknik apapun yang dipilih secara acak dari mereka jauh lebih baik daripada teknik yang saat ini dilakukan oleh singa es ekstrem um biarlah seperti ini yang tertua diantara kalian bertiga akan menjadi tunggangan binatang suci kakakku yang tertua kedua akan menjadi tunggangan binatang suciku dan yang ketiga akan menjadi tunggangan binatang suci dari burung berbulu campuran Haufi berkata langsung kakak laki-laki Anda menerima manusia sebagai kakak Anda sisaan adalah yang pertama berseru binatang ilahi itu angkuh dan binatang ilahi dengan ingatan turun-temurun bahkan lebih tapi dua binatang ilahi dengan ingatan turun-temurun ini menganggap manusia sebagai kakak laki-laki mereka mungkin ini adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar dalam satu juta tahun terakhir apa anda punya keberatan mata Haufi berkedip dengan cahaya dingin mata Hei juga berkedip dengan semurat niat membunuh untuk Hei yukin yuk adalah yang paling dekat dengannya tiga singa es ekstrim ini meremehkan kakak laki-lakinya jadi bagaimana mungkin dia tidak terganggu oleh itu kami tidak keberatan Tuhan tentu saja kami tidak keberatan hanya saja aku tidak mengharapkan dia menjadi kakak laki-laki dari binatang ilahi yang mulia sepertimu jika kami tahu ini sebelumnya kami tidak akan menantangnya siksin berkata dengan tulus ketika bahkan dua binatang dewa dengan ingatan turun-temurun menganggapnya sebagai kakak mereka apa buruknya mereka menjadi tunggangannya hanya ada perbedaan satu kelas antara hewan dewa kelas menengah dan hewan dewa kelas tinggi tetapi status mereka berbeda jauh bagi pula the fine beast kelas tinggi memiliki keingatan turun-temurun sementara kelas menengah tidak beberapa hari kemudian kinyu haufi dan hei yu masing-masing menunggangi singa es ekstrim yang terbang ke timur laut sambil menantang angin dan ombak dengan ceria kinyu menunggangi tunggangan binatang sucinya singa es ekstrim siksin seperti salju dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bahkan dilindungi oleh lapisan armor es ekstrim dibagian luar tunggangannya berwarna putih sedangkan dia berpakaian serba hitam benar-benar ada perbedaan tajam diantara mereka haufi dibalut armor elemen air armor elemen air ini dibuat secara otomatis oleh haufi ketika dia mencapai tahap dujia dan merupakan jenis pelindung tubuh yang khas untuk monyet air bermata api tunggangannya adalah singa es ekstrim si bing yang juga dirindungi oleh armor es ekstrim ayu mengenakan black scale armor dimana bulu yang sangat keras di seluruh tubuhnya secara alami berubah setelah dia mencapai tahap dujia binatang suci yang dia tunggangi adalah singa es ekstrim si san sama seperti kinyu dia berpakaian serba hitam dan tunggangannya benar-benar putih dia bersaudara ini berbicara dengan riang dan bercanda di jalan sambil berjalan sangat cepat melewati angin dan ombak ada apa kakak melihat kinyu mengerutkan kening haufi segera bertanya kinyu memegang pemancar baru saja dia menerima pesan dari manajer suang song dari menara setelar dan mengetahui suatu masalah yang membuatnya sangat khawatir belum lama ini Alexumo menyerang menara setelar semua pasukan selar tower harus mundur ke dalam dan mengandalkan formasi great haven listelar untuk pertahanan untungnya formasi ini sangat kuat setelah dibawa oleh pamanlan sehingga para alih iblis lepas itu tidak bisa melakukan apapun ke menara setelar dan akhirnya harus pergi kinyu berkata perlahan mereka sudah pergi jadi itu bagus bukan mengapa anda masih tidak bahagia ah itu salah haufi sekarang juga tahu bahwa situasinya buruk hey you tahu mengapa kini khawatir juga kebanyakan Alexumo tidak memedulikan siapapun saya khawatir mereka akan langsung pergi ke kaisaran kini menangkap kerabat saya untuk bernegosiasi meskipun ayahku dan beberapa orang lainnya sudah pergi ke menara setelar saudara laki-lakiku yang kedua para pangeran dan putri dan beberapa anggota cabang klan kin masih ada di sana suasana hati kin you awalnya senang dan santai telah dimanjakan sepenuhnya tanpa berpikir banyak dia segera mengirim pesan kepada wali saudara laki-lakinya yang kedua penjaga yang segera beritahu saudara kedua saya bahwa sangat mungkin bahwa beberapa ahli akan datang untuk menyandara dia sebentar jika mereka benar-benar ingin menyandara saudara laki-laki saya yang kedua maka dia harus memberitahu mereka secara langsung bahwa senior yang ingin dia memberikan diagram penghancur surga kepada mereka ingatlah untuk memastikan bahwa tidak ada yang menolak mereka kehilangan diagram sundering surga tidak akan berarti apa-apa bagi kin you tetapi tidak ada hal buruk yang diperbolehkan terjadi pada keluarga saudara laki-lakinya yang kedua adalah kaisar dari dinasti kin ya Master menara penjaga yang menjawab dengan patuh sekaligus kinseng masih kekurangan tenaga sehingga dia tidak bisa menggunakan pemancar oleh karena itu kini tidak punya pilihan selain memberitahu wali kinseng untuk menyampaikan pesan ini kepadanya penjaga yang ini adalah ahli menara setelar dan sekarang berada di tahap dongsu akhir pakar sumo melakukan apapun yang mereka inginkan dan sama sekali tidak keberatan membunuh orang para alik sumo ini tidak pernah merasakan kekelahan di tangan pamanlan jadi mungkin mereka tidak akan peduli padanya dia saat ini tidak ada di sini tapi aku juga tidak bisa segera pulang kin you menjadi cemas di dalam semoga tidak ada hal buruk yang terjadi dia hanya bisa berharap di dalam hatinya namun situasi sebenarnya bahkan lebih mengerikan dari yang dia pikirkan Apakah iblis bebas benar-benar satu-satunya yang ingin bertarung untuk diagram penghancur surga dia sederhana tidak tahu bahwa saat ini sebagian besar alitop di dunia fana seperti wuk kongsu sudah berkumpul di ibu kota dinasti kin di benua kianlong terima kasih sudah menonton lanjut di video selanjutnya jangan lupa subscribe